Hai hai semuanya, gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi game Ghost Trick Phantom Detective Masuk ke chapter 11, dimana kita harusnya hari ini ke tempat penculiknya Terus, ya kalo bisa sih membebaskan si anaknya si Mr. Minister ya Mungkin dengan kayak gitu dia bisa berpihak sama kita sih Dan yang nyulik ini si manusia biru, dua manusia biru kayaknya si couple gitu Yaudah, kita langsung masuk ke game ya, yuk! Chapter 11 udah jam 12 malem nih, 12 lewat 10 Oke, agak aneh sih Kenapa tuh penculik pengennya si Jodh itu dihukum mati langsung segera Jadi emang semua yang kita lakukan ini related semua sih Gue pikir dia ngomong sama gue loh Nih ini, ini koper Masa isinya anaknya si Mr. Minister sih Udah mana dibanting-banting Teng 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 Let's keep a smile on a lady's face Waduh, waduh, waduh Suara dogi banyak banget Gue bingung nih nanti gue cut atau enggak Kenapa tuh orang bolak balik? Ngapain tuh orang bolak balik tapi Nggak ngapa-ngapain? Ntar Ntar lihat kalau balik Balik ketiga kali nanti gue samperin keluar 4 hour gas Kamunya siapa? Oke, ketiduran Dari Tengh 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 iya juga ya oke kita harus kesana oh ini bisa juga ini burn rider lalalalalala lalalalalala wih belum gak bisa pindah oh beneran oke 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 ini swing bisa oh oke spin faster ya itu nanti kali ya gue kan harus nyebrang dulu ini bisa turun ada coba kita lihat gak bisa lepas move kemana nih oke mungkin nanti kali lower ini bisa lower oke ternyata gak bisa nyampe iya gak bisa kenapa itu bisa naik turun dengan tadi yang itu yang kayak roda hmm spin faster nya buat apa ya cara gue kebawah gimana nih apakah dengan spin faster kita coba oke sepertinya salah oh oke oke gue gak bisa kesana loh tetep burn rider oh coba 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 nah gue swing kena gak enggak enggak ada yang salah ada yang salah ada yang salah gue harusnya di bola tadi kan terus itu dipukul gue kesana tapi pas gue pukul gue gak bisa pindah ada lagi mungkin yang bisa diterbangkan oh enggak enggak sama aja gak bisa oh wait 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 coba coba bentar bentar coba swing ada efek gak juga gimana ya eh gak bisa diulang aduh ya juga ya gak bisa ngulang hmm oh bentar bentar bisa 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 oke 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 ini apa arti pooper oke 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 gue tau ini kalau di spin pasti tapi gue gak bisa pindah ngapain juga ya kan pindah tinggal begini doang ya cake box gak bisa apa-apa ini apa arti pooper lagi aduh bangun dia oke dia oke oke kayaknya gue tau ini eh mana sih gue pikir gue bisa nyebrang lewat situ berarti itu yang dibakar ya wait 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 berarti ini gue giniin terus ini kalau digoyang ini kayaknya dibakar agak-agak ribet nyampe gak itu atau harus di spin faster kita coba dulu swing yang ini buat apa ya kalau gitu benar butuh di itu di spin faster nah gue harusnya dimana harus di disini kah oh enggak oke nah itu hilang berarti yang ini gak ada gunanya gitu yang swing oke berarti ini gue pikir tadi langsung tetetetet gitu loh ternyata harus di eh bentar ternyata gue harus naikin dulu ya oke ini harusnya kebakar juga udah airbus juga kayak mau copet-copet mulai oke just my imagination oke berarti kita bisa kesini sekarang adekin dulu ya ini kan iya adekin ini anaknya ha adekin ini anaknya minister adekinnya kan namanya siapa tadi kak Mila ya kalau anaknya minister kan namanya Emily ya udah gitu dia di sekap kecil banget lagi bisa ya diculik dengan tenang kayak gini kocak lagi ini bisa muat deh kopernya apa sih oke 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 dia tidak terlihat panik ya kalau dari sini ya tapi kalau dari gambaran anime ya terlihat panik sekali dia oke kita bisa masuk ke situ iya juga kita eksemain dulu bukunya oke ini menarik banget sih who is that miss ha oh apa doggynya nyelamatin dia hmm 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 Sisi Sisi Nah ping Ngayu musik boxer sama dia Itu ada Koneksi sama kita juga Waduh Music boxnya ketinggalan Di sana Oh Itu kan gue juga yang nemuinnya Oh disembunyiin Oke Oke Sip 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 About Camilla Is like Berarti dia bukan Saudara asli gitu Hah Eh Oh dia anaknya Jod ya Wah Wah Oke Ya ampun Kasian banget ini Jod anaknya udah diculik Dia mau diesekusi lagi Contraption Apa itu contraption Trap kah Ada hubungan sama trap Oh Oh Yang Di tempatnya si Line waktu itu ya Alat doang contraption Artinya kalo di google Alat yang aneh Antesan dia bilang Eh Tadi dia bilang Dia javu gak sih Oke Ya ampun Ami Tadi dia bilang �� Tadi pakaian jadi kejadian aslinya gini gue malah ngurusin drawati gausah gue pause yaudahlah ya oke kita kemana nih terus ga dapet apa-apa nih cya hình cya nama sepah mabuk keo siin nih keo Wah Wah beneran dia punya six sense Ya bukunya jatuh Hebat ya dia masih bisa nafas gitu dalam Berarti yang nyelamatin dia missile Jangan-jangan ya Missile Nah iya juga nih Nggak bisa kemana-mana kita ya Oh enggak nggak bisa bisa ada kelazon Bahaya juga nih Oke Iya Aduh Capetan 11 kelar Kita mendapatkan fakta yang lebih mencengangkan lagi ya disini ya Wah Ternyata Yang diculik itu bukan anaknya si minister Tapi anaknya detektif jod Dan kenyataan yang mencengangkannya lagi adalah Dia memang bukan si jod yang ngebunuh istrinya Tapi anaknya yang ngebunuh pakai Kayak semacam alat jebakan gitu loh Bukan disengaja sama si Camilla untuk ngebunuh ibunya Bukan dia ngebunuhnya juga nggak sengaja gitu Dia pengen ngasih kejutan ke emaknya dengan bikin kontraption gitu kan Tapi ternyata malah berakhir dengan buruk Wow Terus Yang tadi gue pikir si Camilla tuh adeknya si Line kan Ternyata bukan Ya ini misterinya makin bercabang Makin banyak misterinya gitu loh Bukannya makin kelar ya Kita udah masuk ke chapter 11 Dimana harusnya 5 chapter lagi ya kok nggak salah ya Ini masih jadi tanda tanya sih sama gue Terus berarti petunjuk selanjutnya itu kita harus ke taman kali ya Untuk ngambil music boxnya Yang gue nggak tau gimana cara ke taman tersebut kayak gimana Yang pasti abis dari sini kita harus ke kayaknya sih Kita harus balik lagi ke tempatnya minister Untuk ngasih tau si Line kayaknya Baru mungkin dari situ si Line ngajak kita ke taman Mungkin aja Ya udah Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya ya Thank you banget yang udah nonton Bye bye Sub indo by broth3rmax